Setelah dinyatakan lolos seleksi SKD, status 36 peserta CPNS Kementerian Agama Provinsi Popo Barat hari ini mengikuti tes seleksi kompetensi bidang atau SKB. Sayangnya, 3 peserta dinyatakan tidak lolos karena tidak mengikuti seleksi. Senin 17 Desember 2018, Kantor Kementerian Agama di seluruh Indonesia secara serentak menggelar seleksi kompetensi bidang atau SKB bagi para peserta calon pegawai negeri sipil CPNS yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi SKD. Konsus dilingkupkan Wilkemenak Provinsi Popo Barat, pelaksanaan seleksi SKB yang rencananya akan berlangsung selama 3 hari dikaitu oleh 136 peserta. Saat diwawancarai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Popo Barat Sudirman Simani Huruk menyebut, dari 136 peserta itu, tiga diantaranya dinyatakan tidak lulus karena tidak hadir saat pelaksanaan SKB berlangsung. Seleksi SKB dibagi ke dalam tiga tahapan yakni psikotest, wawancara, dan seleksi praktek kerja. Ya, terima kasih peserta CES, tes kompetensi bidang ini yang berhak ikut adalah 136 dan farmasi kita sesungguhnya hanya 67 dan dalam kompetensi bidang ini ada tiga tahapan juga yaitu satu psikotestnya, dua wawancara, tiga praktek kerja. Dan ini kita akan laksanakan ketiga tahapan-tahapan dalam kompetensi bidang ini. Tadi ada tidak hadir laporan tiga orang. Proses seleksi ini kita jatuhkan tiga hari, satu hari tesnya, satu hari wawancaranya, satu hari dengan praktek kerjanya. Pelaksanaan SKB dilingkupkan Wilkemenak, Papua Barat diawasi oleh Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia dan Inspektora Jenderal Kementerian Agama. Sedangkan jadwal pengumuman hasil seleksi SKB akan disesuaikan dan bisa dipantau pada website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Disinggung mengenai jumlah kuota yang dibutuhkan, Mani Huruk mengatakan, Kan Wilkemenak, Papua Barat membutuhkan 67 orang, yakni 54 kuota guru mata pelajaran yang akan ditempatkan di Madrasa di Papua Barat. Kemudian terdapat tiga kuota penyuluh, tiga kuota penghulu, dan tujuh kuota lainnya adalah pranata komputer serta verifikasi keuangan. Itu formasi dari 67 itu, itu ada 54 untuk guru mapel yang ditempatkan di Madrasa Negeri kita. sisanya itu ada penyuluh tiga orang, penghulu tiga orang, dan penata komputer, dan verifikasi keuangan sisanya. Simon Juntak berharap para peserta CFNS bisa memiliki nilai seleksi yang baik agar dapat memenuhi jumlah kuota yang telah ditetapkan. Kevin LeFrance mengabarkan.